Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Youtube semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Bertemu kembali dengan MKMJ Channel. Kali ini akan menyajikan video pengoperasian gantri kren di Bendungan Jati Gede. Bagi Sobat Youtube semuanya yang akan mengikuti video pengoperasian gantri kren silahkan mengikutinya sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gantri kren adalah hoist kren yang memiliki 4 kaki beroda dan bergerak di atas rel. Kedua kaki gantri kren tersambung pada sebuah balok dan di bagian bawahnya terdapat roda. Gantri kren adalah hoist kren yang dapat digunakan indoor maupun outdoor. Untuk di Bendungan Jati Gede gantri krennya outdoor serta dioperasikan secara manual. Karena ada juga gantri kren yang pengoperasiannya menggunakan remote control, terutama gantri kren untuk di industri besar. Fungsi gantri kren adalah mengangkat beban dari sebuah titik ke titik lainnya. Beban yang diangkat dikaitkan pada hook atau pin di bagian mesin hoist kren atau gantri kren. Kemudian bagian kaki gantri kren akan berpindah di atas rel. Setelah berpindah, kita juga bisa menurunkan beban yang diangkat oleh gantri kren. Sedangkan fungsi gantri kren Bendungan Jati Gede adalah untuk mengangkat, memindahkan serta menurunkan stop lock. Sedangkan stop lock berfungsi untuk menutup sementara aliran air waduk Jati Gede di bagian depan pintu radial Bendungan Jati Gede ketika pintu radial Bendungan Jati Gede mengalami trouble dan dalam waktu perbaikan pintu Bendungan Jati Gede. Terima kasih telah menonton! 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 Tentang gantri kren bendungan jati gede berikut video pengoperasiannya. Semoga bermanfaat bagi sobat youtube semuanya. Mkamjai channel undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you next video.